Intro Pemirsa, masalah yang kesannya sepele seperti bau mulut ini bukan saja bisa menurunkan rasa percaya diri. Namun bisa jadi pertanda adanya masalah pada kesehatan tubuh. Nah agar Anda tak keliru, kita cari tahu yuk apa itu bau mulut atau halitosis. Bau mulut adalah salah satu bijalah yang sering dikeluhkan oleh pasien. Penyebab dari bau mulut tersebut bisa dari gigi, bisa dari THT, bisa dari salam percernaan, bisa dari paru-paru. Dan mungkin juga setelah diperiksa dari organ-organ tadi ternyata faktor pesikis sebagai penyebabnya. Nah pemirsa, bau mulut memang seringkali dikaitkan dengan adanya masalah kesehatan gusi, kebersihan gigi dan mulut. Ini benar karena terbukti 80% kasus bau mulut diakibatkan karena masalah pada kesehatan gigi dan mulut. Seperti gigi berlubang atau gusi. Saat Anda kurang memperhatikan kebersihan gigi dan mulut, sudah pasti kotoran yang menumpuk pada selah gigi atau bagian gigi berlubang akan mengalami pembusukan. Sehingga memicu munculnya bakteri yang menyebabkan mulut mengeluarkan bau tak sedap. Lalu apa saja ya fakta dan mitos seputar bau mulut yang banyak diakini masyarakat? Pemirsa, you are what you eat. Bau mulut bisa juga disebabkan oleh sesuatu yang masuk dalam perut Anda. Mengkonsumsi makanan yang memiliki aroma tajam tak jarang bisa meninggalkan bekas di mulut seperti merokok ataupun makan durian misalnya. Namun bagaimana dengan bawang putih ya? Karena bukan saja bisa menyebabkan bau badan, ternyata konsumsi bawang putih katanya juga bisa menyebabkan bau mulut. Nah itu fakta atau mitos ya? Fakta, jadi memang harus diperhatikan kadang-kadang makanan tertentu ya seperti tadi misalnya bawang putih, kemudian juga misalnya pete, jengkol, atau kadang makanan-makanan lain yang pada saat kita konsumsi kita lupa misalnya berkumur-kumur dengan air putih itu bisa menimbulkan bau yang tidak sedap kepada keliling kita. Saat perut terasa lapar atau bangun tidur, kadar saliva atau air liur mengalami penurunan. Hal tersebut juga bisa menjadi penyebab munculnya bau mulut tak sedap. Dan biasanya masyarakat mengatasi masalah tersebut hanya dengan menggosok gigi atau mengunyah permen karet. Karena bau mulut kerap dianggap sebagai masalah yang ringan. Tapi itu fakta atau mitos ya? Fakta, jadi memang bau mulut itu tidak menyebabkan kematian. Tapi pada beberapa orang bau mulut itu bisa mengganggu penampilan dirinya. Jadi kadang-kadang pasien itu menjadi stres sendiri. Kenapa? Karena bau mulut. Orang di sekitarnya akan merasa tidak nyaman dengan kondisi bau mulut pada orang tersebut. Pemirsa saat perut terasa perih, kembung, dan mual merupakan indikasi adanya masalah pada gangguan pencernaan. Naiknya asam lambung adalah pemicu rasa tidak nyaman tersebut. Saat asam lambung naik, tak jarang dikaitkan dengan munculnya bau tidak sedap pada mulut. Namun fakta atau mitos ya pemirsa, kalau asam lambung kronis sebabkan bau mulut? Fakta, jadi salah satu penyebab dari bau mulut memang adanya gangguan pada lambung kita. Apabila misalnya pada pasien-pasien yang adanya gangguan pengosongan lambung sehingga makanan tertahan cukup lama dan pada saat dia keluar udara dari lambungnya dalam bentuk sendawa itu menimbulkan asli yang tidak sedap di sekitar orang tersebut. Kanker merupakan salah satu penyakit yang disebabkan akibat tumbuhnya daging pada jaringan tubuh dan jika tidak ditangani dengan serius dapat menyerang jaringan yang ada di dekatnya. Namun fakta atau mitos ya kalau bau mulut indikasi adanya kanker? Fakta, jadi pada orang-orang yang memang sudah timbul kanker baik itu di lidah misalnya kemudian di daerah nasoparing misalnya di sekitar tenggorokan ya kemudian juga mungkin di kerongkongan bahkan di lambung itu kalau dia bernapas atau dia berbicara bisa menimbulkan rasa tidak sedap. Jadi memang kalau kita mengalami gangguan bau mulut memang mesti dipastikan dulu apa sih sebenarnya yang terjadi kenapa orang tersebut mengalami bau mulut yang tidak sedap tersebut. Munculnya bau tidak sedap saat sedang berbicara dapat menurunkan rasa percaya diri. Oleh karenanya untuk menghilangkan bau tidak sedap tersebut masyarakat banyak yang menggunakan obat. Fakta atau mitos ya kalau obat kumur dapat menghilangkan bau mulut? Fakta, jadi pada orang-orang tertentu ya berusaha untuk mengatasi bau mulut dengan cara berkumur. Tapi sekali lagi tadi dengan obat kumur tertentu misalnya, tapi sekali lagi kalau itu memang penyebabnya itu di sekitar rongga mulut. Kalau itu penyebabnya karena di lambung biasanya dengan cara berkumur itu tidak bisa mengatasi permasalahan tersebut. Jadi ini juga bisa jadi artinya buat pasien tersebut atau buat orang tersebut bisa berpikir kalau setelah dia coba dengan obat kumur tidak berhasil. Nah dia mesti berpikir jangan-jangan mungkin ada organ lain sebagai penyebab dari bau mulut tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.